Pemirsa kebohongan Ratna Sarumpayet yang meresahkan masyarakat masih menyisakan cerita panjang. Publik kini menyoroti dugaan penyelahgunaan dana donasi karena rekening yang dipakai operasi plastik Ratna Sarumpayet sama dengan rekening yang dipakai untuk penggalangan dana bantuan korban kapal tenggelam. Ratna Sarumpayet sudah mengakui kebohongannya sudah pula mundur dari badan tim pemenangan Prabowo Sandiaga Uno. Namun bola panas tampaknya belum pergi dari wanita berusia 69 tahun itu. Kebohongannya kini merembet ke kasus lain yaitu dugaan penyelahgunaan dana bantuan. Publik kini menyoroti rekening yang digunakannya untuk operasi sedot lemak sama dengan rekening yang dipakai untuk menggalang dana bagi korban kapal tenggelam di Danau Toba bulan Juni lalu. Polisi juga membenarkan adanya kesamaan nomor rekening yang dipakai Ratna Sarumpayet. Itu tentunya masih harus dilakukan penyelidikan ya. Dari penyelidikan nanti akan kita komunikasikan dulu ke penyelidik seperti apa nomor rekening. Nanti itu bagian daripada pengembangan teknis dari penyelidikan, dari LP yang kita tangan ya. Sebelumnya hasil penyelidikan polisi terkait dugaan kasus penganyian bocor ke publik. Dari situ terlihat sejumlah transaksi yang dilakukan Ratna Sarumpayet diantaranya menggunakan rekening pribadinya. Nomor rekening itu ternyata sama dengan rekening yang dipakai donasi amal untuk korban KM Sinarbangun yang tenggelam yang kala itu dipromosikan artis Atika Hasiholan, anak dari Ratna Sarumpayet. Namun belum diketahui apakah terdapat penyalahgunaan dana donatur dalam kasus ini. Mengingat tidak ada laporan pertanggung jawaban yang dirilis ke publik oleh Ratna Sarumpayet, Krisis Center yang menjadi pihak pengumpul donasi. Terima kasih telah menonton!